Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuantop. Pernahkah kalian membayangkan hidup di zaman Romawi kuno? Jangan terlalu cepat terpesona oleh kemegahan arsitektur dan kecanggihan peredabannya. Di balik kilau keemasan kekaisaran Romawi, tersembunyi praktik-praktik yang akan membuat perut mual dan pikiran terguncang. Dari kebiasaan makan yang mengejutkan, hingga ritual-ritual yang mengerikan. Kehidupan sehari-hari di Roma kuno penuh dengan hal-hal yang kita anggap menjijikan saat ini. Dari penggunaan urin sebagai obat kumur, praktik membuang bayi yang tidak diinginkan, hingga penggunaan darah gladiator sebagai obat, dan eksekusi publik sebagai hiburan. Bersiaplah untuk terkejut dan mungkin sedikit mual. Video ini akan membuka mata Anda tentang realitas kehidupan di zaman itu. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian 20 kebiasaan paling mengejutkan dan menjijikan yang dianggap normal di Roma kuno. Tapi sebelum masukkan inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Memberi Makan Orang Mati Penemuan arkeologis mengenai praktik memberi makan orang mati di makam-makam Roma kuno telah membuka wawasan baru tentang kepercayaan dan ritual kematian pada masa itu. Para arkeolog awalnya tidak menduga akan menemukan bukti-bukti bahwa masyarakat Roma kuno memberikan makanan kepada jenazah untuk kehidupan setelah mati. Namun, penggalian di situs-situs pemakaman mengungkapkan adanya sisa-sisa makanan, terutama daging hewan yang sengaja ditempatkan di dalam makam. Hal ini rupanya terkait dengan kepercayaan religius di mana menurut hukum yang berlaku saat itu, sebuah makam baru dianggap sah jika terdapat persembahan hewan untuk Dewi Ceres. Awalnya, para arkeolog menduga akan menemukan sisa-sisa babi. Namun, mereka terkejut ketika menemukan tulang-tulang hewan lain termasuk rubah, hewan yang umumnya tidak dikonsumsi. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsep kemurnian dalam persembahan untuk Dewi Ceres. Mengingat penyair Romawi Ovid pernah menulis bahwa Ceres puas dengan persembahan sedikit asalkan murni. Selain itu, ditubuhkan pula bukti bahwa masyarakat Roma kuno menuangkan madu, anggur, dan makanan ke dalam kuburan melalui pipa khusus. Praktik ini dipercaya sebagai cara untuk menenangkan arwah orang yang telah meninggal dan juga untuk memenuhi kebutuhan orang-orang tercinta mereka di alam baka. Penemuan tentang praktik minum keringat gladiator di zaman Romawi kuno merupakan salah satu bukti menarik tentang bagaimana kepercayaan dan tradisi dapat membentuk perilaku manusia yang mungkin terdengar aneh bagi kita di masa kini. Pada masa itu, gladiator bukannya sekedar petarung di arena tetapi juga simbol kekuatan, keberanian, dan daya tarik seksual yang kuat. Keringat mereka dianggap memiliki khasiat negis dan menjadi komoditas yang sangat berharga terutama di kalangan wanita kaya Romawi. Proses pengumpulan keringat gladiator dilakukan dengan sangat teliti menggunakan alat khusus bernama Street Girl yang digunakan untuk mengikis keringat dari tubuh gladiator setelah pertarungan. Keringat ini kemudian dikemas dalam botol-botol kecil dan dijual di luar arena. Yang lebih mengejutkan lagi, keringat ini tidak hanya disimpan sebagai barang koleksi tetapi juga dikonsumsi dan digunakan dalam berbagai cara. Masyarakat Romawi kuno meyakini bahwa keringat gladiator terutama dari petarung yang paling sukses memiliki khasiat sebagai afrodisiak yang kuat. Semakin terkenal dan sukses seorang gladiator di arena, semakin tinggi pula nilai keringatnya. Selain itu, keringat gladiator juga digunakan sebagai bahan kosmetik dicampur dengan minyak zaitun untuk menciptakan krim wajah yang dipercaya dapat memperbaiki kualitas kulit. Kepercayaan ini menunjukkan bagaimana masyarakat Romawi kuno mengaitkan kekuatan fisik dan kesuksesan dengan daya tarik seksual dan kecantikan. Pelanggar Sumpah Bisa Dihukum Mati Penemuan tentang praktik homo sacer di masyarakat Romawi kuno memberikan gambaran yang mengejutkan tentang betapa seriusnya mereka memandang sumpah dan janji. Dalam budaya Romawi kuno, menjaga integritas dan menepati janji bukan hanya masalah moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang sangat berat. Konsep homo sacer atau orang buangan merupakan bentuk hukuman ekstrim bagi mereka yang dianggap telah mengelanggar sumpah atau janji mereka. Proses ini dimulai dengan pencabutan semua hak hukum individu tersebut, termasuk hak atas properti. Namun yang lebih mengerikan adalah bahwa setelah seseorang dinyatakan sebagai homo sacer, ia praktis kehilangan perlindungan hukum atas nyawanya sendiri. Siapapun dalam masyarakat diperbolehkan untuk membunuh orang yang dinyatakan sebagai homo sacer tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan pembunuhan tersebut. Ini menciptakan situasi di mana orang yang dinyatakan sebagai homo sacer harus hidup dalam ketakutan dan kewaspadaan konstan. Karena nyawanya bisa diambil kapan saja, oleh siapa saja, baik itu orang yang memiliki dendam pribadi, merasa iri, atau bahkan orang asing yang ingin memanfaatkan situasi ini. Praktik ini menunjukkan betapa kuatnya sistem sosial dan hukum Romawi dalam menegakkan nilai-nilai yang mereka anggap penting. Meskipun dengan cara yang kita anggap sangat kejam dan tidak manusiawi menurut standar modern. Fenomena ini, yang dikenal sebagai vomitorium, menunjukkan betapa berbedanya standar sosial dan kesehatan pada masa itu dibandingkan dengan zaman modern. Orang-orang Romawi kaya, terutama selama pesta-pesta mewah yang bisa berlangsung berhari-hari, secara sengaja memuntahkan makanan mereka hanya untuk bisa melanjutkan makan dan minum lebih banyak lagi. Praktik ini yang digambarkan dengan jelas oleh filsuf Seneca, mencerminkan sikap hedonistik dan berlebihan terhadap makanan dan minuman. Pesta-pesta ini bukan hanya acara makan biasa, melainkan ajang pamer kekayaan dan status sosial. Di mana tamu-tamu berbaring di sekitar meja yang penuh hiasan, menikmati hidangan mewah tanpa henti. Ketika perut mereka sudah terlalu penuh, mereka akan memuntahkan makanannya, baik di toilet khusus atau bahkan di tempat menggunakan pot atau lantai. Untuk kemudian melanjutkan, makan lagi. Bagi kita di zaman modern, praktik ini tentu terdengar sangat tidak higienis dan tidak sehat. Namun bagi masyarakat Romawi kuno, ini dianggap sebagai bagian normal dari budaya pesta mereka. Bahkan, beberapa rumah mewah memiliki pelayan khusus yang bertugas membersihkan muntahan para tamu. Menunjukkan sejauh mana praktik ini telah terinstitusionalisasi dalam kehidupan sosial mereka. Operasi Otak Tanpa Anestesi Penemuan tentang praktik operasi otak di zaman Romawi kuno dan bahkan lebih awal lagi, merupakan bukti mengagumkan tentang tingkat kecanggihan medis yang telah dicapai oleh peradaban kuno. Penemuan arkeologis berupa tengkorak-tengkorak dan bekas luka operasi yang sembuh telah membuka mata para ilmuwan modern tentang kemampuan bedah yang luar biasa dari para ahli medis zaman dahulu. Yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa operasi-operasi ini dilakukan tanpa anestesi modern seperti yang kita kenal saat ini. Bayangkan betapa mengerikannya harus menjalani operasi otak dalam keadaan sadar sepenuhnya. Merasakan setiap sayatan dan gerakan alat bedah di dalam kepala. Namun, bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa banyak pasien tidak hanya bertahan hidup dari prosedur ini tetapi juga pulih dengan baik dan hidup bertahun-tahun setelahnya. Salah satu contoh yang paling menakjubkan adalah penemuan tengkorak seorang pasien berusia 20 tahun di Yunani Utara yang berasal dari sekitar tahun 800 sebelum masehi. Analisis terhadap tengkorak ini menunjukkan bahwa pasien tersebut berhasil bertahan hidup setidaknya 20 tahun setelah menjalani operasi tengkorak. Ini bukan hanya bukti keberhasilan operasi tetapi juga menunjukkan tingkat perawatan pasca operasi yang luar biasa untuk standar zaman itu. Teknik yang digunakan pun beragam dari penggunaan alat khusus untuk mengukir tengkorak hingga metode pengeboran yang lebih canggih. Membuang anak yang tidak diinginkan ke tempat sampah Penemuan arkeologis dan studi sejarah telah mengungkapkan fakta mengejutkan tentang praktik infatisida di masyarakat Romawi kuno yang sulit dipahami dengan standar moral modern. Pada masa itu, membuang bayi yang tidak diinginkan dianggap sebagai hal yang lumrah dan dapat diterima secara sosial. Kepala keluarga yang dikenal sebagai Petar Familias memiliki wewenang penuh untuk menentukan nasib seorang bayi bahkan sebelum bayi tersebut diberi nama. Mereka bisa memutuskan untuk membiarkan bayi hidup atau membuangnya tanpa konsekuensi hukum. Bayi-bayi yang tidak diinginkan sering ditinggalkan di jalan atau dibuang ke tempat sampah. Praktik ini mencerminkan pandangan masyarakat Romawi kuno terhadap nilai kehidupan manusia, terutama bayi yang baru lahir. Mereka menganggap bayi yang belum diberi nama belum sepenuhnya menjadi manusia. Faktor-faktor seperti tingginya angka kematian bayi akibat persalinan yang sulit atau penyakit juga berkontribusi pada sikap ini. Orang Romawi biasanya menunggu beberapa hari sebelum memberi nama pada bayi mereka untuk mengasihkan bahwa bayi tersebut akan bertahan hidup. Bahkan, dalam mitologi Romawi, kisah Romulus dan Remus, pendiri kota Roma, menceritakan tentang bayi kembar yang ditinggalkan oleh ibu mereka, namun diselamatkan oleh seekor serigala betina. Meskipun terdengar kejam bagi kita saat ini, praktik ini diagap normal dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Romawi kuno. Toilet umum di Spons Sistem Sanitasi Romawi kuno merupakan salah satu pencapaian teknologi yang paling mengesankan dan berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Terinspirasi oleh inovasi orang etruskan, bangsa Romawi mengembangkan jaringan saluran pembuangan tertutup yang canggih untuk mengelola air hujan dan limbah di kota-kota mereka. Sistem ini menjadi pionir dalam teknologi sanitasi yang masih menjadi dasar bagi instruk struktur perkotaan modern di seluruh dunia. Keunggulan teknik ini memungkinkan pembangunan fasilitas umum seperti pemandian, toilet, dan jamban yang tersebar luas di seluruh wilayah kekaisaran Romawi. Pencapaian ini bahkan dipuji oleh sejarawan kontemporer Pliny the Elder sebagai prestasi paling menonjol dari semua karya orang Romawi kuno. Keberhasilan sistem sanitasi ini tidak hanya meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga memungkinkan pertumbuhan kota-kota besar dengan populasi yang padat. Seluruh pembuangan utama di Roma yang dikenal sebagai Keluaka Maksima adalah contoh luar biasa dari kealian teknik Romawi dalam mengelola limbah perkotaan. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk mengalirkan air limbah, tetapi juga membantu mengandalikan banjir dan mengalirkan air hujan yang berlebih. Kecanggihan sistem sanitasi Romawi ini mencerminkan pemahaman mereka yang mendalam tentang pentingnya kebersihan publik dan manajemen air dalam kehidupan perkotaan. Pasta gigi terbuat dari madu dan tulang yang dihancurkan. Orang Romawi kuno ternyata memiliki kesadaran yang tinggi tentang kebersihan mulut dan kesehatan gigi. Sebuah fakta yang mungkin mengejutkan bagi banyak orang saat ini, mereka mengembangkan metode-metode inovatif untuk menjaga kebersihan gigi dan kesegaran napas yang mencerminkan pemahaman mereka akan pentingnya kesehatan oral. Salah satu penemuan mereka yang paling menarik adalah penggunaan miswak atau tongkat gigi yang terbuat dari ranting kayu aromatik seperti kayu manis atau zaitun. Cara pembuatannya atau penggunaannya cukup unik. Mereka mengunyah salah satu ujung ranting hingga seratnya terurai membentuk semacam sikat alami. Metode ini tidak hanya efektif untuk membersihkan gigi, tetapi juga memberikan rasa segar di mulut berkat sifat aromatik kayu yang digunakan. Selain itu, orang Romawi juga mengembangkan berbagai jenis pasta gigi dengan bahan-bahan yang mungkin terdengar aneh bagi kita saat ini. Salah satu formula pasta gigi yang umum digunakan terdiri dari campuran tulang yang dihancurkan dan cangkang tiram yang dicampur dengan air. Campuran ini berfungsi sebagai agen abrasif yang efektif untuk menghilangkan pelak dari permukaan gigi. Variasi lain dari penggunaan pasta gigi Romawi menggunakan kombinasi madu dan bubuk arang. Menariknya, penggunaan bubuk arang untuk memutikan gigi masih direkomendasikan oleh beberapa dokter gigi modern. Menunjukkan, bahwa penemuan Romawi kuno ini memiliki dasar ilmiah yang valid. Membunuh dikurung dalam karung dengan ular, anjing, ayam jantan, dan monyet. Metode eksekusi dalam sejarah Romawi kuno mencerminkan sisi gelap dan kejam dari peradaban yang sering kali dipuji karena pencapaian hukum dan tata pemerintahannya. Berbagai jenis hukuman mati yang diterapkan menunjukkan kompleksitas sistem hukum Romawi. Dimana, tingkat keparahan hukuman disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Salah satu metode eksekusi yang umum digunakan adalah pencekikan yang meskipun brutal dianggap sebagai bentuk hukuman yang relatif cepat. Namun, untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap lebih serius hukumannya yang jauh lebih kejam diterapkan. Contoh yang terkenal adalah eksekusi dengan cara melemparkan terpidana dari tebing tarpan sebuah tebing setinggi 8 kaki yang digunakan khusus untuk mengeksekusi para pengkhianat dan pembunuh. Metode ini tidak hanya menyebabkan kematian yang menyakitkan tetapi juga berfungsi sebagai peringatan publik yang kuat. Namun, diantara semua metode eksekusi Romawi, yang paling mengerikan adalah hukuman untuk pembunuhan ayah yang dikenal sebagai poena culei atau hukuman dalam karung. Prosedur ini melibatkan terpidana yang dimasukkan ke dalam karung bersama dengan beberapa hewan hidup termasuk ayam jantan, anjing, dan monyet. Sebelum karung tersebut dilemparkan ke dalam air, kekejaman metode ini tidak hanya terletak pada kematian yang pasti terjadi akibat tenggelam, tetapi juga pada penderitaan tambahan yang disebabkan oleh hewan-hewan yang panik di dalam karung. Praktik ini mencerpinkan pandangan masyarakat Romawi tentang keserilasan kejahatan pembunuhan ayah yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan alam dan sosial yang paling mendasar. Darah gladiator sebagai obat Penemuan tentang praktik pengobatan di zaman Romawi kuno memungkapkan pandangan yang sangat berbeda tentang kesehatan dan penyakit dibandingkan dengan pemahaman medis modern. Orang Romawi kuno memiliki konsep yang unik tentang penyakit dan penyembuhannya yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan spiritual dan supernatural. Mereka memandang penyakit bukan sebagai kondisi biologis atau fisiologis melainkan sebagai bentuk infeksi supernatural. Konsekuensinya kesehatan dianggap sebagai anugerah atau karunia dari para dewa bukan hasil dari fungsi tubuh yang normal atau perawatan medis yang tepat. Pendekatan ini sangat kontras dengan pemahaman medis modern yang berfokus pada penyebab biologis penyakit dan pengobatan berbasis bukti ilmiah. Salah satu praktik pengobatan yang paling menjutkan dan kontroversial dalam budaya Romawi kuno adalah penggunaan darah dan organ gladiator untuk mengobati berbagai penyakit terutama epilepsi. gladiator yang dianggap memiliki kekuatan supernatural karena keberanian dan kekuatan fisik mereka dipercaya memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Setelah seorang gladiator tewas dalam pertarungan darah dan organnya terutama hati segera diambil dan digunakan sebagai obat. Praktik ini mencerminkan kepercayaan mendalam tentang kekuatan mistis yang dianggap dimiliki oleh para gladiator sekaligus menunjukkan bagaimana masyarakat romawi kuno memandang gladiator lebih sebagai objek daripada manusia seutuhnya. Urin digunakan untuk mencuci pakaian Penemuan tentang penggunaan urin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat romawi kuno mengungkapkan aspek yang mengejutkan dan mungkin menggelikan bagi standar modern kita. Berbeda dengan pandangan kita saat ini yang menganggap urin sebagai limbah yang harus dibuang orang romawi kuno justru memanfaatkannya untuk berbagai keperluan praktis. Salah satu penggunaan yang paling mengejutkan adalah pemanfaatan urin manusia dan hewan sebagai obat kumur. Meskipun ide ini terdengar menjijikan bagi kita orang romawi kuno menyadari manfaat urin dalam menjaga kesehatan gigi dan memutihkannya. Hal ini sebenarnya memiliki dasar ilmiah karena urin mengandung amonia yang berbentuk ketika bakteri memecah urea. Amonia yang juga digunakan dalam berbagai produk pembersih dan farmasi modern. Memang memiliki sifat pembersih dan pemutih. Selain itu urin juga digunakan dalam proses pencucian pakaian. Menariknya mereka lebih memilih urin yang sudah tua atau terfermentasi. Karena dianggap lebih efektif. Penggunaan urin tidak berhenti di situ. Masyarakat rumah wikunon juga memanfaatkannya untuk mewarnai kulit dan sebagai pupuk. Fakta bahwa pupuk kimia modern mengandung beberapa zat yang sama dengan urin manusia menunjukkan bahwa ada dasar ilmiah dalam praktik ini. Meskipun tentu saja metode dan penerapannya sangat berbeda dengan standar modern. Otak untuk makan malam Penemuan tentang kebiasaan makan orang Romawi kuno khususnya konsumsi otak domba memberikan wawasan menarik tentang budaya kulineran mereka yang sangat berbeda dengan standar modern. Orang Romawi kuno dikenal memiliki selera makan yang beragam dan terkadang eksotis. Dan konsumsi otak domba adalah salah satu contoh yang paling mencolok. Meskipun ide makan otak mungkin terdengar mengejutkan atau bahkan menjijikan bagi banyak orang saat ini, bagi masyarakat Romawi kuno ini adalah hidangan yang dianggap lezat dan bahkan mewah. Mereka memilih otak domba karena teksturnya yang lembut dan rasa yang unik. Cara penyajiannya pun beragam. Mulai dari metode sederhana seperti merebut atau memanggang hingga resep yang lebih kompleks dan kreatif. Salah satu resep yang paling menarik melibatkan kombinasi otak domba dengan telur, lada, dan bahkan kelopak mawar. Menunjukkan tingkat kecanggihan dan eksperimentasi dalam menyiapkan dan menyajikan otak domba menunjukkan bahwa ini bukan hanya makanan yang sesekali dimakan tetapi merupakan bagian integral dari tradisi kuliner mereka. Kebiasaan makan ini mencerminkan perbedaan besar dalam persepsi tentang apa yang dianggap dapat dimakan dan lezat antara masyarakat kuno dan modern. Menyantap Hewan Eksotis Penemuan tentang kebiasaan makan orang Roma Wikuno mengungkapkan keragaman dan keunikan yang luar biasa dalam diet mereka. Jauh melampaui apa yang kita anggap normal dalam standar kuliner modern. Sementara supermarket saat ini umumnya menawarkan pilihan daging yang terbatas seperti sapi, babi, ayam, dan mungkin kalkun atau domba, orang Roma Wikuno memiliki selera yang jauh lebih beragam dan eksotis. Mereka menikmati berbagai jenis daging yang mungkin terdengar asing bagi kita. Termasuk siput, ayam mutiara, angsa, bebek, kelinci, burung pegar, babi hutan liar, rusah, dan burung puyuh. Namun yang lebih mengejutkan adalah bagaimana mereka memanfaatkan hampir setiap bagian dari hewan-hewan ini. Mereka mengonsumsi bagian-bagian yang saat ini jarang ditemui di meja makan kebanyakan orang seperti hati ayam, pipi babi, dan lidah anak sapi. Bahkan mereka juga menikmati hewan-hewan yang dianggap eksotis atau tidak biasa untuk dimakan menurut standar modern seperti flamingo, tikus belanda, burung beo, dan belut morai. Keragaman ini mencerminkan pendekatan nose to tile dalam konsumsi daging dimana hampir hampir tidak bagian hewan yang terbuang. Praktik ini tidak hanya menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya tetapi juga mencerminkan filosofi kuliner yang sangat berbeda dari apa yang kita kenal saat ini. Garum saus ikan fermentasi Garum, saus ikan fermentasi yang menjadi favorit masyarakat Roma Wikuno merupakan penemuan kuliner yang sangat menarik dan berpengaruh pada masanya. saus ini memiliki peran yang begitu penting dalam hidangan Romawi sehingga dapat dianalogikan sebagai saus tomat dalam dunia kuliner modern. Proses membuatan garum yang unik dan memakan waktu lama menjadikannya produk yang istimewa. Bahan utama garum adalah ikan-ikan kecil seperti sarden atau makarel yang dicampur dengan air garam dan rempah-rempah terutama thai mie. Yang membuat garum begitu spesial adalah metode fermentasinya yang memerlukan kesabaran dan ketelitian. Ikan segar yang digunakan harus dicampur dengan garam dalam jumlah yang cukup banyak itu sekitar 20 hingga 25 persen dari total cairan yang akan dihasilkan. Proses fermentasi ini membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan dimana campuran ikan dan garam harus diaduk secara rutin 3 hingga 4 kali sehari. Selama proses ini penting untuk memastikan bahwa ikan tetap terendam dalam cairannya sendiri. Wadah yang berisi campuran ini kemudian diletakkan di bawah sinar matahari langsung untuk membantu proses fermentasi. Meskipun terdengar sederhana pembuatan garum memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus untuk menghasilkan rasa yang diinginkan. Penggunaan minyak beraroma sebagai ganti sabun orang orang romawi kuno dikenal sangat memperhatikan kebersihan diri meskipun mereka belum mengenal sabun seperti yang kita gunakan saat ini mereka memiliki kebiasaan mengunjungi pemandian umum hampir setiap hari yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat membersihkan diri tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial di pemandian umum ini mereka membersihkan tubuh dari kotoran dan keringat yang menempel sepanjang hari jika tidak bisa pergi ke pemandian umum beberapa orang romawi memiliki cara alternatif untuk membersihkan diri di rumah mereka akan melumuri tubuh mereka dengan campuran minyak esensial dan minyak zaitun lalu mengikisnya menggunakan alat khusus bernama strigil strigil adalah semacam alat pengeruk yang biasanya terbuat dari logam digunakan untuk menghilangkan lapisan minyak beserta kotoran dan keringat yang menempel padanya metode ini tidak hanya membersihkan tubuh tapi juga meninggalkan kulit mereka lembut dan lembab sebagai sentuhan terakhir minyak zaitun yang digunakan seringkali diberi aroma wangi sehingga meninggalkan bau harum pada tubuh setelah proses pembersihan selesai meskipun cara ini mungkin terdengar aneh bagi kita yang terbiasa dengan sabun modern metode ini cukup efektif untuk standar kebersihan pada masa itu kotoran hewan digunakan sebagai obat penemuan penggunaan kotoran hewan sebagai obat dan sumber energi di zaman romawi kuno berbakan praktik yang mengejutkan namun umum pada masa itu orang romawi memiliki keyakinan kuat bahwa kotoran hewan terutama yang telah dikeringkan memiliki hasil penyembuhan untuk berbagai penyakit dan luka mereka mengumpulkan kotoran dari berbagai hewan menjemurnya hingga kering lalu menyimpannya untuk digunakan saat diperlukan praktik ini dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dari kelas bawah hingga kelas atas menunjukkan betapa diterimanya metode pengobatan ini kotoran kering dioleskan langsung pada luka atau dicampur dengan bahan lain untuk membuat salep selain untuk pengobatan kotoran hewan juga dimanfaatkan sebagai sumber energi dengan cara cukup mengejutkan dalam minuman mereka dengan keyakinan bahwa hal ini dapat meningkatkan stamina dan energi meskipun bagi kita saat ini praktik tersebut terdengar menjijikan dan tidak higienis bagi masyarakat Roma Wikuno hal ini dianggap sebagai metode yang efektif dan lazim digunakan eksekusi publik sebagai hiburan kekaisaran Roma Wikuno dikenal dengan sistem hukum dan ketertiban yang keras terutama dalam hal eksekusi publik yang seringkali menjadi tontonan di koloseum bagi kaum elit Roma eksekusi publik bukan hanya cara untuk menghukum pelaku kejahatan tetapi juga sarana untuk mempertahankan ketertiban sosial dan memberikan peringatan keras kepada masyarakat koloseum yang digunakan selama lebih dari 4 abad menjadi panggung utama bagi berbagai jenis pertunjukan termasuk eksekusi yang mengerikan program hiburan di koloseum biasanya terdiri dari beberapa bagian dengan eksekusi publik yang sering dilakukan saat makan siang ketika banyak orang dapat menyaksikannya meskipun pertarungan gladiator juga merupakan bagian dari acara eksekusi dianggap lebih penting karena tujuan utamanya adalah untuk memperlihatkan konsekuensi dari tindak kejahatan metode eksekusi yang digunakan sangat beragam dan seringkali dirancang untuk memberikan rasa sakit dan penderitaan yang maksimal kepada binatang buas penyaliban pembakaran hidup-hidup dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya iranisnya alih-alih menimbulkan rasa sedih atau empati eksekusi publik ini justru menjadi hiburan yang ditugu-tugu oleh sebagian besar masyarakat roma minyak zaitun madu dan wol digunakan sebagai alat kontrasepsi kontrasepsi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia sejak zaman kuno termasuk pada masa kekaisaran romawi masyarakat romawi kuno memiliki berbagai metode kontrasepsi yang unik dan terkadang aneh menurut standar modern pada masa itu tanggung jawab kontrasepsi lebih banyak dibebankan kepada wanita daripada pria salah satu metode alami yang digunakan adalah menyusui berkepanjangan selama 2 hingga 3 tahun yang diakini memberikan efek kontrasepsi alami metode lain yang cukup tidak biasa melibatkan penggunaan laba-laba berbulu dengan kepala besar yang memiliki dua cacing kecil di dalamnya konon jika cacing-cacing tersebut diikatkan pada tubuh wanita menggunakan strip kulit rusak mereka tidak akan hamil selama setahun selain itu wanita romawi juga menggunakan metode pencucian dengan cuka setelah berhubungan intim terutama di rumah-rumah bordil di mana kehamilan harus dihindari untuk menjaga pendapatan metode pengalang yang digunakan termasuk mengoleskan berbagai jenis permisida seperti kotoran gajah minyak zaitun tengik yang dicampur dengan madu minyak murat dan timah putih mereka juga menggunakan gompalan wal halus untuk menutupi pintu masuk rahim meskipun metode-metode ini terdengar aneh dan tidak praktis bagi kita saat ini mereka mencerminkan upaya masyarakat romawi kuno dalam mengontrol kesuburan memutihkan toga menggunakan asap belerang toga merupakan pakaian ikonik yang identik dengan peradaban romawi kuno pakaian luar yang mengalir ini umumnya berwarna putih dan menjadi simbol status sosial bagi pemakainya namun menjaga kebersihan toga putih bukanlah perkara mudah di zaman itu orang-orang romawi kuno memiliki cara unik untuk meresihkan toga mereka yang mungkin terdengar aneh dan menjijikan bagi kita ditempatkan urin sebagai agen pembersih utama di sepanjang jalan-jalan kota Roma ditempatkan pot-pot khusus untuk diperuntukkan bagi pria untuk buang air kecil pot-pot ini bukan semata-mata untuk keperluan sanitasi melainkan bagian dari sistem pengumpulan urin yang dikelela oleh fullonika atau binatu komersial romawi para pekerja binatu secara rutin mengumpulkan isi pot-pot tersebut untuk digunakan dalam proses pembersihan toga dan kain wall urin dipilih karena mengandung amonia yang ketika dicampur dengan air akan menghasilkan larutan alkali larutan alkali ini efektif dalam memecah lemak menjadi asam lemak yang larut dan gliserol sehingga mampu menghilangkan noda berminyak pada pakaian proses pencucian dilakukan dengan merendam pakaian dalam bak berisi urin yang telah dikumpulkan kemudian diinjak oleh pekerja yang tidak menggunakan alas kaki metode ini tidak hanya membersihkan pakaian tetapi juga membantu menghilangkan kandungan lanolin berminyak pada wall yang baru ditenun menggunakan palus sebagai jimat keberuntungan palus yang merupakan representasi organ reproduksi pria dalam keadaan ereksi memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar simbol seksual bagi orang Roma wikuno palus dianggap yang kuat dan alat untuk mengusir roh jahat penggunaan palus sangat luas dan beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Romawi mereka membuat patung perhiasan cincin dan berbagai benda lain berbentuk palus bahkan wanita Romawi sering mengenakan jepit rambut yang dihiasi dengan palus sebagai aksesoris kecantikan di rumah-rumah Romawi lonceng angin berbentuk palus digantung di berbagai sudut kepercayaan mereka adalah bahwa suara lonceng yang ditiup angin akan mengusir roh jahat dan menjaga energi positif tetap bertahan di dalam rumah penemuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Romawi kuno memiliki pandangan yang sangat terbuka terhadap seksualitas bahkan mengintegrasikannya ke dalam aspek spiritual kehidupan mereka beradaan artifak-artifak palus yang begitu banyak dan beragam dalam peninggalan Romawi kuno menimbulkan kontroversi di kalangan peneliti dan masyarakat modern ketika artifak-artifak ini pertama kali ditemukan pada abad ke-19 banyak orang yang menganggapnya sangat tidak pantas sehingga beberapa situs arkeologi bahkan ditutup untuk umum misalnya pada tahun 1849 pintu masuk ke salah satu situs yang memamerkan artifak palus ditutup dengan batu bata namun seiring waktu dan perkembangan pemahaman kita tentang sejarah dan budaya kuno sikap terhadap artifak-artifak ini mulai berubah para arkeolog dan sejarawan kini memandang artifak palus sebagai sumber informasi berharga tentang kehidupan sosial kepercayaan dan praktik keagamaan masyarakat romawi kuno selamat menikmati